Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Terbentukah pernah menonton video kita kali ini. Di kesempatan kali ini... Oh, kameranya jam 1. Oke, mari kita bahas. Jadi, game nomor 3 itu adalah game PS4 dan Xbox One yang akan dirilis pada tanggal 25 Januari di Jepang dan 29 Januari secara global. Sekian dan terima kasih. Oh, terlalu cepat ya? Oke, kalau begitu kita bahas Kingdom Hearts dari timeline awal ya. Timeline Kingdom Hearts sendiri itu memang agak susah. Hmm, itu yang bikin susah. Nah, oke. Kingdom Hearts itu... Kameranya kasih nanti kita, mas. Jadi yang pertama itu ternyata diambil dari Kingdom Hearts X atau bisa disebut dengan Kingdom Hearts X di Jepang keluar untuk mobile phone. Setelah event di Kingdom Hearts X, itu lanjut ke Kingdom Hearts Birth By Slip yang keluar, rilis di PSP. Setelah Birth By Slip, baru kita masuk ke Kingdom Hearts 1. Mana itu Kingdom Hearts yang benar-benar pertama kali Kingdom Hearts keluar di PS2. Setelah dari Kingdom Hearts 1, ternyata bukan langsung ke 2, tetapi ke Chain of Memories dulu. Keluar di Game Boy Advance pertama kali dan di remaster ke PS2. Dan juga di remaster ulang ke PS3. Lalu setelah Chain of Memories, Kingdom Hearts selanjutnya adalah 358.2 Days. Setelah 358.2, baru kita masuk ke event di Kingdom Hearts 2. lalu lanjut ke Nintendo DS yaitu Kingdom Hearts Recoded. Setelah Recoded, baru kita masuk ke KH 3D, Dream Drop Distance. Pertama kali keluar untuk 3DS. Dan di remaster kembali ke KH 2.8 untuk PlayStation 4. Nah, setelah Dream Drop Distance, keluar lagi Kingdom Hearts 0.2 Birth By Slip, yaitu kita menceritakan tentang Aqua. Nah, setelah itu baru KH 3. Nah, jadi begitu guys. Jadi setelah semua prequel yang ada itu, setelah semua sequel-sequel dan prequel, akhirnya kita bisa memainkan game ini di bulan ini. Dan quest mereka di KH 3 ini adalah yaitu mengembalikan kekuatan Sora yang sudah hilang di KH Dream Drop Distance. Yang kalau kalian main di Dream Drop Distance, Sora masuk ke dunia kegelapan dan hampir dijadikan vessel oleh Sehanod. Makanya dia, kekuatannya hilang. Jadi guys, kita ada acara Kingdom Hearts launch event yang akan diadakan pada tanggal 29 Januari 2019. Nah, hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Karena ada... Nih. Nih. Ini. Mantap. Demikian berita tentang Kingdom Hearts 3 kali ini. Maafkan apabila tampilan yang kita sebutkan itu salah-salah. Yoh. Demikian berita mengenai Kingdom Hearts kali ini. Maafkan apabila kita ada salah-salah kata yang kita tahu juga pasti banyak salahnya. Salam, gamer. Sampai jumpa. Sampai jumpa.